Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan sahabat guru Indonesia ya ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat tutorial berbagi tentang bagaimana pengajuan NOPTK 2023 sekolah swasta ya jadi yang akan saya sampaikan ini adalah prosedur untuk pengajuan NOPTK bagi sekolah swasta ya kalau yang kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana triknya cara cepat mendapatkan NOPTK apabila Bapak Ibu belum belum melihatnya bisa Hai nanti saya letakkan di deskripsi ya nanti bisa dilihat lagi videonya tentang bagaimana saya mendapatkan NPTK atau mengajukan NPTK hanya selang beberapa hari ya dengan prosedural yang benar artinya tidak tidak melewati yang jalan yang tidak benar ya jadi ke sesuai prosedural semangat juga kemudian kemudian dari dinas kemudian dari pusdatin juga ya jadi apabila teman-teman ada yang oknum mohon maaf oknum yang mengatasnamakan bahwa bisa mengajukan NPTK dengan cepat itu sebenarnya tidak ada oknum ya sebenarnya itu hanya orang yang sudah tahu duluan tapi dengan dalih bahwa nanti untuk ini untuk ini padahal kalau kita bisa mengajukan sendiri kenapa tidak gitu ya oke mari kita ke pembahasan pengajuan NPTK bagi sekolah swasta ya ini saya bacakan dulu regulasinya jadi di info ini di websitenya gtk.data.com dikbud.go.id ini adalah website untuk guru ya untuk guru dan tenaga pendidikan di sini ada arsip dari NPTK bisa dicek sendiri hebu nanti bisa saya sertakan di deskripsi ya ini untuk NPTK prosedurnya adalah sesuai dengan salinan peraturan sekretaris jenderal kementerian pendidikan dan kebudayaan nomor 1 tahun 2018 jadi ini tahun 2018 ya mekanisme pengajuan NPTK melalui verval GTK ya ini persennya saya bacakan hanya sekilas saja sekilas saja bahwa untuk yang bisa mendapatkan NPTK itu yang pertama adalah guru guru atau pendidik dan tenaga kependidikan dari unsur PNS ya atau sekarang ASN ya karena PNS ASN itu dibagi menjadi dua yaitu dari PNS itu sendiri dan dari P3K ya regulasinya disitu bahwa NPTK diterbitkan melalui aplikasi verval PTK ya pada tingkat satuan pendidikan jadi yang mengajukan NPTK bukan masing-masing guru tapi yang mengajukan adalah operator sekolah karena satu sekolahan hanya punya satu akun verval PTK.data.kembdikut.go.id ya ini akunnya yang punya hanya akun operator sekolah ya syaratnya adalah yang pertama itu KTP ya KTP kemudian ijazah ijazahnya itu dimulai dari SD SMP SMA dan ijazah S1 nah yang disini yang bagi CPNS atau pegawai negeri sipil ya kalau sekarang sudah ditambah dengan P3K ya sama ini ya ini melampirkan surat keputusan atau SK pengangkatan CPNS PNS ataupun P3K jadi kalau ASN itu lebih gampang lagi di approve nya karena selama sudah punya SK ASN nya maka kemungkinan untuk diterimanya itu bisa dipastikan ya kalau tidak salah bisa dipastikan 100% pasti diterima gitu ya kemudian untuk yang kedua ini untuk yang sesuai dengan judul videonya ini adalah pengajuan NMPTK bagi bagi sekolah swasta ya kalau di sekolah swasta ini yang ini keterangannya telah bertugas paling sedikit 2 tahun secara terus menerus berstatus berstatus bukan PNS atau bukan SN ya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibutuhkan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan jadi kalau dari sekolah swasta SK pengangkatannya ya SK dari yayasan itu adalah SK pertama kali diangkat dan SK tahun terakhir tapi ini masa kerjanya minimal adalah 2 tahun karena di yayasan biasanya SK nya itu per tahunnya itu biasanya ada pembaruan jadi diambilkan dari SK pertama diangkatkan pengangkatan dan dilampirkan dengan SK yayasan yang terakhir tapi terakhirnya itu minimal 2 tahun gitu ya kemudian nanti di validasi akan di validasi melalui aplikasi vervalptk.datat.com dikut begitu kemudian untuk alurnya ya untuk alurnya ini saya ambilkan dari SISPAN ya SISPAN ini pengelolaannya mekanisme verifikasi validasi dan penerbitan NPTK melengkapi dokumen persyaratan satuan pendidikan melengkapi dokumen persyaratan ya kemudian ke dinas pendidikan dinas pendidikan kemudian ke pusdatin kalau sekarang ya sekarang ke pusdatin kemudian NPTK terbit gampang banget ya dari pertama dapodik ya Bapak Ibu semuanya sudah masuk dapodik kemudian di dapodiknya akan membuka verval PTK ya di verval PTK akan muncul calon penerima NUPTK kemudian disitu dilengkapi setelah di verifikasi oleh dinas dinasnya approve kemudian dari pusdatinnya akan approve juga terbit sudah begitu ya makanya Bapak Ibu semuanya silahkan tonton video saya tentang cara cepat mendapatkan NUPTK ya itu saya jelaskan lebih rinci lagi demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih